bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua bertemu lagi dengan saya Ibu Rinda Murwani dalam kelas online PPKN apa kabar anak-anak semua sehat semua kita dalam masa masih pandemi kita tetap untuk menjaga diri kita jaga jarak cuci tangan dan pakai masker jangan lupa menghindari kerumunan itu yang harus kita jalankan karena itulah kita belajar dari rumah jangan bosan ya pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab lima harmoni keberagaman masyarakat Indonesia untuk anak-anak kelas sembilan SMP sudah siap ya kita mulai yang pertama dalam pembahasan kita adalah kita akan membahas makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya ekonomi dan gender dalam binika tunggal ika yang pertama adalah kita akan membahas harmoni dalam keberagaman sosial budaya keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat terciptanya terciptanya paduan keselarasan saling menghormati saling menyayangi serta menyinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alaminya di lingkungan sosial budaya kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam suku budaya agama tradisi pendidikan ekonomi dan sebagainya merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia yang patut untuk kita syukuri 2. Harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat kondisi perekonomian masyarakat Indonesia beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan pekerjaan jabatan maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya sehingga tarap hidup masyarakat pun juga berbeda-beda ada masyarakat yang berkecukupan maupun yang kurang mampu namun keharmonisan antara anggota masyarakat yang berbeda ini harus dapat dipelihara 3. Harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat perempuan memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial budaya ekonomi maupun pertahanan dan keamanan di lingkungan bermasyarakat berbangsa dan bernegara seperti halnya kaum laki-laki tentu saja jangan sampai kehilangan jati diri dan kudratnya sebagai perempuan kesederhajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat itulah yang sekarang ini dikenal dengan kesetaraan gender b. permasalahan dalam dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia menurut Sujono Sukanto masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada beberapa hal yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu proses sosial dan bencana alam masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi empat jenis faktor penyebab antara lain faktor penyebabnya adalah ekonomi budaya biologis dan psikologis 1. Faktor ekonomi permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi misalnya karena tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran tidak tercukupinya kebutuhan hidup terutama makanan pakaian tempat tinggal dan jaminan kesehatan 2. Faktor budaya kebudayaan yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing juga memicu munculnya masalah sosial faktor ini harus mendapat perhatian secara serius karena kebudayaan pada suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan dari masyarakatnya 3. Faktor biologis faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gisi penyakit menular dan lain-lain hal ini terjadi karena kurangnya fasilitasi kesehatan yang layak dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi ataupun bisa juga karena kesadaran masyarakat yang kurang paham akan suatu penyakit itu juga bisa menjadi faktor biologis nah seperti sekarang ini covid-19 itu juga termasuk penyakit yang menular karena itu kita harus bisa jaga diri karena ini juga merupakan masalah sosial masalah kita bersama yang keempat faktor psikologis selain ketiga faktor yang sudah kita bahas di atas ada juga faktor psikologis masalah dari faktor psikologis ini dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah faktor psikologis juga dapat muncul jika beban hidup yang berat misalnya dirasakan oleh masyarakat khususnya yang ada di daerah perkotaan pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres lalu dapat menimbulkan luapan emosi yang nantinya dapat memicu konflik antar anggota masyarakat c klukhon dalam bukunya yang berjudul universal categories of culture mengemukakan adanya unsur-unsur kebudayaan secara universal yaitu satu sistem agama kepercayaan atau religi dan upacara keagamaan agama merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya berdasarkan dari kitab suci masing-masing dua sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan masyarakat diartikan sebagai sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup dimana sebagian besar interaksinya adalah antara individu dengan individu yang berada dalam kelompok tersebut tiga sistem pengetahuan sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat merupakan kunci berkembangnya suatu peradaban semakin mudah manusia menguasai alam dan semakin canggih manusia memanfaatkan alam sehingga semakin tinggi peradaban manusia empat bahasa bahasa merupakan alat penyampai pesan baik lisan tulisan maupun lambang-lambang tertentu bahasa merupakan suatu sistem bunyi dan jika digabungkan melalui aturan tertentu dapat menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh semua orang yang berbicara dalam bahasa itu 5. Sistem mata pencaharian Sistem mata pencaharian merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan baginya 6. Sistem teknologi dan peralatan peralatan dan perlengkapan hidup merupakan sarana penunjang hidup manusia agar hidupnya lebih mudah sistem peralatan hidup manusia merupakan unsur kebudayaan yang paling cepat berubah hal ini sering disebut dengan teknologi yang perkembangannya memengaruhi sistem sosial budaya lain kemajuan teknologi dapat mempengaruhi unsur religi kesenian bahasa dan sebagainya 7. kesenian menurut kamus kamus besar bahasa indonesia seni adalah kemampuan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi menurut william seni merupakan keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif dalam sebuah kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu seni merupakan ekspresi jiwa ide emosi dan perasaan manusia c upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat indonesia 1 upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya strategi dalam upaya penyelesaian permasalahan yang muncul dalam bidang sosial budaya tentu perlu adanya peran serta dari seluruh lapisan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah yang terkait salah satunya perlunya peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial upaya untuk menciptakan hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah tempat tinggal sekolah tempat-tempat umum dan tempat kerja maka akan mempengaruhi kualitas mental dari masyarakat itu sendiri seperti ungkapan latin mensana incopores yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat dua upaya penyelesaian permasalahan ekonomi upaya dalam penyelesaian masalah ekonomi diantaranya perlu dikembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat upaya pemerintah dalam mengembangkan kebijakan industri perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dilakukan dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat serta seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan yang diskriminatif dan hambatan upaya penyelesaian permasalahan gender kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dapat dilihat dari masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha serta rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi teknologi informasi pasar kredit dan modal kerja meskipun penghasilan perempuan pekerja memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan keluarga perempuan masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan dan pekerja keluarga kebijakan pembangunan yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup peran dan kedudukan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan serta meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan eksploitasi dan diskriminasi kegiatan pokok yang dilakukan adalah sebagai berikut 1 peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi terutama di bidang pendidikan kesehatan hukum ketenaga kerjaan sosial politik lingkungan hidup dan ekonomi 2 peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah 3 pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi KIE untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di daerah 4 penyusun penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindakan kekerasan eksploitasi serta diskriminasi terhadap perempuan 5 pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan porno aksi ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan kaum perempuan diantaranya sebagai berikut melalui jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun informal terciptanya kemitraan yang baik antara laki-laki dan perempuan baik di ranah publik maupun domestik dengan memiliki persepsi yang sama tentang dimensi perbedaan dan persamaan berupaya berupaya memberdayakan diri dengan cara meningkatkan rasa percaya diri memahami tujuan hidup dan dapat membuka diri untuk bermusyawarah pesatnya arus informasi saat ini mengharuskan perempuan untuk memanfaatkan potensi dirinya melalui pengembangan karir di luar rumah pelaksanaan pelatihan atau pendidikan analisis gender agar dapat meningkatkan pengetahuan pemahaman dan kesadaran tentang gender serta meningkatkan kemampuan dalam kebijakan program atau perencanaan pembangunan dan mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam setiap proses dalam pengambilan keputusan nah anak-anak demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini untuk menambah referensi belajar anda jangan lupa anda baca buku paket anda halaman 121 sampai 142 ataupun dari literatur yang lain terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu dalam kelas online berikutnya terima kasih terima kasih